Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman seluruh semua Salam sehat, salam pagi, salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Nikmat sehat Sehingga dapat berjumpa kembali Pastinya masih Dalam kondisi yang berbahagia Nah Sekarang saya berada di rayon belakang Dimana rayon belakang ini Dihuni terhuni sama Sapi-sapi ekonomis Yaitu meliputi sapi Madura dan sapi Bali Ada yang sedikit berbeda dan Saya tidak akan membahas itu Karena kita kami kehadiran sapi Berukuran jumbo Berjeniskan simental dan Pastinya istimewa Yuk kita lihat bersama Oke setelah semuanya Di kesempatan Dua hari yang lalu Kami mendapat Tawaran dari rekan Teman yang ada di Purwarjo bagian utara sana Bahwasannya Beliau mempunyai sapi berukuran jumbo Lalu Dengan kesempatan yang sama Saya langsung main Saya melihat sapi tersebut Dan jatuh cinta pada Jatuh cinta pada pandangan pertama Ya seperti ini Wujud dari sapinya Oke Ngomong-ngomong sapi jumbo Teman-teman Seduruh semua Alasan kenapa Saya mengambil sapi jumbo Tidak lain Karena permintaan dari Bapak ibu sekalian Pastinya Saking banyaknya Permintaan Dan saking sedikitnya Populasi atau jumlah Sapi jumbo yang ada Maka dengan kesempatan ini Sapi ini Tidak lebih dari satu hari Sudah Sold Sudah terpesan Sudah terjual Walaupun saya beli Bukan dalam bentuk pesanan Maksudnya saya beli itu Bukan menyediakan pesanan Bapak ibu sekalian Tidak Karena memang Ditawari gitu Sampai di rumah Saya bikin Story di whatsapp Alhamdulillah Dapat respon baik Dari customer Nah Seperti ini wujudnya Untuk bobotnya sendiri Timbangan terakhir 9 60 Artinya Satu ton kurang sedikit Tapi untuk melihat Kualitas Size Apalagi ya Jogrok Wujud dari sapi ini sendiri Saya yakin Teman-teman semua Pasti akan Tersepona Karena Sepandang mata melihat Pandangan pertama Pasti kita Anggapannya sudah Satu ton Satu ton Tapi yang Menentukan adalah Data Yaitu timbangan Oke teman-teman Seluruh semua Ngomong-ngomong sapi jumbo Tidak Afdol Kurang afdol Kalau kita tidak Melihat secara Keseluruhan Tujuannya untuk apa Biar bisa Belajar bareng Sebenarnya Sapi yang bisa jumbo Sapi yang bisa Potensi menjadi Monster itu Yang Ciri-cirinya seperti apa sih Tidak lain Yang pertama kali kita lihat Adalah kepala Karena kepala Bagi saya menentukan semuanya Misal ini ya teman-teman Kakinya gede Tulangnya gede Badannya tinggi panjang Tapi kepalanya kok kecil Kayak mohon maaf Sapi Bali Atau Saya Medura kecil Potensi sapi ini Menjadi jumbo Satu ton up Saya kira susah juga Jadi dari kepala Kita bisa melihat Ciri-ciri Ciri-ciri sapi simental Limousin Atau ciri-ciri sapi Jenis lainnya Memang yang paling indah Dari sapi ini Adalah kepalanya Mungkin Untuk teman-teman semua Yang setia Selalu menonton Channel kami Sekilas mirip Si Siapa ya Dulu ya Pasti tahu lah Yang matahin bambu Di atas truk itu Nah mirip kan Dengan sapi itu Karena memang Ciri khas dari sapi simental itu Mempunyai kacamata biasanya Tapi tidak semua Kepalanya putih Rambutnya sedikit keriting Dan mempunyai Kacamata Nah demikian Dengan sapi simental ini Lalu di bagian Telinga juga Kita sebutkan Spek masing-masing Tanduknya simetris Telinganya tidak ada yang sobek Nah Ngomong-ngomong Telinga ini Kita mempunyai Apa ya Mempunyai Kesukaan Mempunyai selera Itu berbeda-beda Ada yang bisa menyebutkan Disitu Telinga kecil Lebih cepat gemuknya Telinga besar Ada yang Menyebutkan Lebih bagus Lebih Tahan sapinya Tapi penyebutan itu Mempunyai makna Yang berbeda Di setiap tempat Intinya apa Yang terbaik adalah Yang sehat Dan ciri menentukan Sapi sehat apa Ketika dikasih makan Ketika diberikan makanan Sapinya tidak menolak Dan pertumbuhannya bagus Nah itu sapi sehat Matanya tidak pucat Apalagi telinganya juga Tidak Mohon maaf Tidak lemas Hatinya masih ada respon Dan yang lain-lain Pasti bisa dilihat dengan Secara Keseluruhan fisik Seperti bulunya Tidak Sayu Bulunya itu mengkilap Itu merupakan Ciri-ciri sapi sehat Yang bagus adalah Yang sehat Bukan yang gede Seperti itu Lalu ngomong-ngomong Si mental ini Belum selesai Saya Teruskan Nah moncongnya Jadi Waktu transaksi Aka jual beli kami Kemarin Itu waktunya malam Tidak memungkinkan Kita buatkan video Si penjual Atau petani Atau mas Masnya Itu bilang Kalau sapi ini Insya Allah Makanya Tidak pernah Rewel Lost Mau ada sapi baru Mau ada keramaian Namanya makan Tetap makan Artinya Tidak akan pernah Mengalami Gangguan Beda Dengan si gerandong Seperti itu Lalu Karena mirip Boni ini teman-teman Lalu Makanya juga sama Kepalanya mirip Tanduknya juga Tanduknya beda Kalau boni Tanduknya gede Pendek Kalau ini Tanduknya kecil Panjang Nah itu Beda-beda sih Memang tidak mungkin Sama semuanya Bagian depan sudah ya Gigi pasti sudah Wail Kayaknya rampas Kalau tidak rampas Tidak pasang Belum kami cek lagi Lalu Karena sapinya Tidak mau Diajak Jalan-jalan Rada agresif Teman-teman Saya akan langsung Berbicara disini saja Di bagian bawah Teman-teman semuanya Kita bisa melihat kaki bagian depan Nah kaki bagian depan disini Sangat istimewa sekali Di konten-konten sebelumnya Saya selalu berbicara Masalah teraca Teraca itu adalah Kuku sapi Kuku sapi idaman Setiap arm itu seperti apa sih Hitam gitu Artinya kalau kuku sapi warnanya hitam Biasanya sapinya sudah crossing Apa ya Sudah silangan Tetapi Bila kita bisa selektif memilih sapi Memang terkadang ada sapi simental Cross atau simental gitu Yang kukunya tidak bening Karena sapi dengan kuku bening Itu sebenarnya bagus Cuma kurang tepat Kurang pas Bila hidup di kandang setia farm Setia farm itu sendiri kan Dekat pesisir Panas Nah sedangkan yang kuku bening Itu identik kebiasaan Bagusnya Tepatnya gitu Hidup di dataran tinggi Yang suhunya lebih dingin Nah itu alasan Utama Kenapa selalu selektif Ibarat kata orang jawab Papan gompan gitu Lalu saya akan pindah di bagian Atas Belakang kepala Tidak ada namanya leher Lehernya istimewir Mempesona Yaitu ada punuknya sedikit Artinya Dagingnya sudah maksimal Tanda leher sudah naik ke atas Bukan berarti sapinya gemuk Teman-teman semua Perlu digarisbawahi Biasanya juga Faktor Usia Rampas Kebanyakan kalau sapi rampas Biasanya Apa ya Bodinya itu sudah Sudah membentuk Gitu lah Pribasanya seperti itu Tapi gemuk juga menjadi faktor pendukung Lalu bagian Bagian atas Apa ya Geger gitu ya Itu jembar Perutnya juga bagus Walaupun besar Tapi tidak turun ke bawah Lalu Apa lagi nih ya Kelamin Kelamin sedurut semua Kelaminnya disini kita dapat melihat Nempel ke perut Kebanyakan Penemuan Penemuan yang sudah kami Teliti di kandang kami sendiri Ketika kelamin itu nempel perut Biasanya sapinya kenceng-kenceng Nah Coba sebutin Kelamin sapi yang ada di setiafam Yang kendor Kalau kelaminnya kendor Biasanya sapinya Wede-gede Tapi Kendor-kendor Nanti teman-teman bisa menyebutkan Pasti untuk teman-teman Pertanak Sudah Ahlilah Dalam bidang pemilihan sapi tersebut Kelamin sudah Perut sudah Lalu bagian ekor Nah Identik dengan Ciri-ciri sapi simental Ekornya pasti Gede kecil-kecil Gede kecil-kecil Terus lambut Bagian bawahnya lebat Seperti itu Sama sih seperti limousin simental Cuma perbedanya Kalau limousin biasanya Teman-teman semua Sedikit lebih kecil ekornya Tapi untuk rambutnya sama Lalu apalagi Pantat luar biasa Karena bobotnya juga sudah Oke Usianya Oke Alhasil pantatnya juga Mantap Kaki belakang Pastinya masih kokoh Dan untuk saat ini Simental jumbo ini Sudah terboking Ter-DP oleh customer Mohon maaf Bila Bapak Ibu menginginkan Dengan sapi yang sama Insya Allah kami masih Dapat menyediakan Masih dapat menerima Pesenanan Yang jelas Yang paling indah adalah Datang ke kandang langsung Kita musawarah di dalam kandang Oke teman-teman seluruh semua Terima kasih Sudah menonton channel kami Setia selalu Dan kami ucapkan terima kasih Yang kedua Untuk Bapak Ibu sekalian Teman-teman yang sudah Memesan Sapi kurban Di Perkastia Fahmur Warjo Semoga Dengan diberikannya amanah Bapak Ibu sekalian Dapat Memberikan Rasa tanggung jawab kami Dapat memberikan Apa ya Segalanya untuk kami lah Terutama teman-teman kandang yang lain Intinya Kepuasan Bapak Ibu sekalian Itu adalah satu kehormatan Bagi kita semua Bagi kami keluarga kandang Lalu untuk mendukung Channel kami Dan untuk melihat Konten-konten menarik selanjutnya Karena Pasti menjelangi dulu kurban Kita akan selalu aktif Seputar sapi Pengiriman Penjemputan Apa lagi ya Sapi baru Pasti yang asik-asik semuanya Banyak gitu Like, komen, share, subscribe juga Dan Semoga nantinya Setelah hari raya kurban Kita bisa mendapatkan sapi Yang modelnya seperti ini lagi Dengan ukuran Dengan kualitas yang Jauh lebih baik Jangan disesali Karena Hal terindah Hal terbaik bagi sapi Itu adalah Dikurbankan Menurut kami Seperti itu Oke berhubung Waktunya sudah Sore Teman-teman Seluruh semua Kita masukkan Kedalam kandang Karena Wayai makan juga Walaikum Banyak kurangnya Dalam tutur kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Julie depan ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih